Iya, kebetulan Pak lagi ini Pak, wangkat dulu kali ya? Boleh, siapkan Dulu, kita mau kandungan Pak, gimana tanggapannya Pak? Tanggapan terhadap Kasus itu anak Berkontik Terima kasih ya, bahwa kasus ini Kasus yang melibatkan RG Yang merupakan masing-anak Jadi, kalau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak kan, anak yang Masih berusia Belum 18 tahun, itu masih Tergolong, masing-masing kategorikan Jadi, sekali lagi, kami Merasa prihatin ya, atas Kasusnya ini, mengapa prihatin? Karena ada anak Yang masih di bawah umur Terlipat dalam Penyalah gunakan narkoba Bukan lagi sebagai pemakai Tapi sudah pengedar, itu kan Kami sangat prihatin Ya, ini merupakan apa namanya Merupakan satu alarm Buat kita semua Orang tua Keluarga dan masyarakat Untuk ya, kita awasilah Anak-anak kita Jangan sampai Tergelincir kepada Peredaran narkoba Pemakaian narkoba Dan yang kedua Tadi sudah saya katakan KPAI mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Pores Purwakarta Kenapa mengapresiasi? Karena Untung ini ditangani Segera gitu Kalau tidak ditangani Dia bisa menjadi Satu Apa namanya Gembong ya Gembong narkoba yang besar Jaringannya makin luas Pelanggarnya makin banyak Jadi Dengan demikian Maka Jaringan-jaringan Yang sudah dimiliki oleh R ini Bisa diputus Bisa diputus Dan kepada RB sendiri Bisa dilakukan Pembinaan Supaya Dia bisa Menjadi Orang-anak yang baik Ya Kalau proses Proses hukumnya Nanti kita serahkan Kepada Penegak hukum Tetapi Dalam Pandangan KPAI Bahwa Penegakan hukum Yang harus dilakukan Harus sesuai dengan Undang-undang sistem Peradilan anak Ya Terus Juga Dia RB itu Perlu mendapatkan Perlindungan khusus ya Perlindungan khusus Menjadi apa Identitasnya harus Dijaga Tidak boleh Dipublikasikan Lalu Hak-hak yang lain Hak kesehatan Harus tetap diberikan Hak pendidikan Juga harus diberikan Jadi Dia supaya Anak harus tetap Diberikan hak-haknya Untuk pelayanan Atau Maksud kami Penanganan Dalam kasus ini Di Pihak Kepolisan sendiri Seperti apa sih Pak Sudah Baikkah Kurang baik Atau memang Ada yang kurang Sebaiknya Pak Wakainya Tanggapan Dari KPAI Selama ini Tadi kami sudah diskusi ya Bahwa Apa namanya Polres Purwakarta Sudah Memperlakukan Dengan baik Si RD Sebagai anak Dengan Dengan cara Apa namanya Penyidikannya pun Menggunakan Pendekatan Pendekatan anak Kemudian Polisinya Yang Menanyakan Atau melakukan Penyidikan Tidak menggunakan Seragam Supaya Supaya dia merasa nyaman Supaya dia bisa terbuka Tentang apa sih Yang Yang dia hadapi Sebenarnya Tadi Pak Kasat Sudah menjelaskan Kepada saya Bahwa Apa namanya RD Sudah diperlakukan Sebagai anak Dengan demikian Keluarga Keluarga kan Renteng utama Untuk Keselamatan Anak-anak Jadi keluarga Usahakan Keluarga Selalu mengawasi Mengawasi Mengontrol Membersamai juga Jadi Apa sih yang dilakukan Oleh anak-anak kita Dengan siapa saja Anak-anak kita bergaul Terus Nah sekarang kan ada media Media ya Handphone nya juga harus Diawasi Di kontrol Apa aja yang dia Tonton Apa aja yang dia Chat di Handphone nya Jadi Jangan sampai Misalnya Konten-konten Pornografi Dan sebagainya Atau dia Bermedia sosial Berkenalan dengan Pengedar Dan sebagainya Harus kita Lakukan Harus kita Awasi Tentu dengan cara-cara Yang edukatif Yang persuasif Yang membuat anak itu Nyaman ya Tidak merasa Di Apa namanya Tidak merasa Diplototin Atau apa Kan itu kan Tidak merasa Diintimidasi Karena saya kira Itu memerlukan Cara sendiri Dan saya kira Orang-orang tua kita Sudah pandai Selain itu juga Sekolah ya Sekolah juga harus Melakukan hal yang sama Ada tata tertib Yang mengatakan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih telah menonton!